Halo ketemu lagi di vlog jurubaca saya Hasan Aspohani kita ngobrolin puisi lagi tadi siang saya bicara di webinar yang diselenggarakan oleh kantor bahasa Kalimantan Timur bertema sastrawan dan penggalian tema kultural kira-kira begitu deh saya mengartikan yang kultural itu sebagai saya sempitkan sebenarnya supaya tidak kemana-mana pembicaraan tema lokal atau kedaerahan atau lokalitas buat saya itu bukan pilihan menulis dengan tema lokal itu kemutlahkan kita gak bisa menulis tanpa melokalkan persoalan yang hendak kita tulis apapun arti dari lokalitas itu saya kasih contoh tadi di pembicaraan itu saya membaca tulisan di Facebook tentang dia tulisan kuliner sebenarnya tentang seorang perantau dari Jawa terus ke Samarinda satu tempat di Samarinda dia berjualan bakso payau payau itu nama lokal untuk kijang atau rusa menyebut payau bagi orang Kalimantan orang banjar bahasa banjar itu gitu ya paham yang dimaksud adalah kijang atau rusa nah cobalah tulisan itu atau bahan itu dibikin bahan untuk karya sastra entah rusa pen atau novel atau puisi itu sangat lokal sangat lokal persoalan lokal gitu tadi saya kasih contoh misalnya si penjual bakso yang perantau dari Jawa itu sekarang berbahasa apa dia berbahasa banjarkah gitu kemudian dia di dalam tulisan itu misalnya juga diceritakan bagaimana puncak lakunya dan terkenalnya bakso payau nya itu ketika industri kayu lapis di daerah situ sedang besar sedang ramai ya dia bisa mempunyai warung restoran penjualan berjual bakso yang mapan begitu dan dia tetap bertahan menjual bakso payau ada cerita misalnya dia mencoba untuk menjual daging eh bakso daging biasa seperti daging sapi yang lain-lainnya tapi pelanggannya terlanjur mengenalnya sebagai berjual bakso payau dan dia tetap mempertahankan meskipun misalnya sulit mendapatkan daging ada persoalan lokal lingkungan juga masuk persoalan lokal interaksi antara pendatang dan penduduk asli bisa diangkat dari situ jadi lokal bukan berarti hanya bicara soal kori layun rampan misalnya cerita tentang orang-orang Dayak dan setting Dayak suku Dayak tentu saja itu bagus itu kori mengangkat persoalan lokal saya maksud kori layun rampan seorang sastrawan besar dari Kalimantan Timur yang membuat orang jadi menoleh atau mengenal bahkan gitu tentang budaya Dayak itu gitu tapi siapapun yang datang ke satu tempat dia menulis dia menghayati kehidupan disitu dan dia mengangkat itu lokalitas itu kedahirahan tidak harus orang Dayak menulis cerita tentang Dayak misalnya orang Jawa menulis cerita tentang Jawa gitu tapi cerita lokal bisa saja ditulis oleh seorang pendatang itu cara saya memahami tentang lokalitas atau kedahirahan bahwa semua penulis memang memerlukan rumah-rumah budaya kerangka berpikir kerangka bersikap tentang terhadap apa yang dia tulis itu rumah rumah besar kita adalah Indonesia kita memandang apapun dari sudut pandang Indonesia gitu tapi janganlah ke daerahan itu atau ke Indonesiaan itu atau rumah budaya kita itu tempat beranjak atau berangkatnya sikap kita dalam menulis itu membuat kita atau karya kita menjadi sempit lokalitas yang sempit ketegangannya adalah tantangannya adalah tema lokal atau tema apapun yang kita garap harus mencapai mana yang universal mana yang global disitulah nilai karya tercapai disitulah keberhasilan seorang penulis istilah tantangannya juga untuk menulis mengangkat jeli mengangkat tema lokal dan menggarapnya tidak mudah iya tapi sebenarnya banyak bahannya mudah tuh bukan karena bahannya tidak tersedia tapi tema apapun kan itu perlu strategi literir strategi estetis strategi penulisan saya kasih contoh tadi di pembicaraan saya ajak dua penyair selain Kori satu ada Ahmad Rizani siapa gitu nama penanya Ani AS lebih tua dari Kori dia orang Kamarinda tapi tidak ada satu pun sajaknya yang tentang Kamarinda misalnya atau dengan tema lokal dia mulai menulis ada menulis tentang Ujung Pandang Makassar dia ada menulis tentang Jakarta saya memahami itu sebab sebagai strategi penulisan strategi estetis gitu supaya bukan mudah ya supaya jalan untuk mendapat pengakuan di tingkat nasional antara lain adalah mengikuti konvensi yang sedang berlangsung di nasional itu konvensi tema, konvensi estetis, tema misalnya ya tema-tema global, tema-tema umum begitu tentang kesepian tentang apa gitu jadi ucapkan dengan cara-cara juga yang umum itu gitu menurut saya samar lokalitas dari dua penyair yang karyanya saya jadikan contoh itu gitu padahal sekali lagi lokalitas kedaerahan itu menurut saya mutlak untuk digarap karena sastra kita memerlukan keberagaman bukan keseragaman antara lain dari tema bayangkan Indonesia itu adalah Eropa dan masing-masing provinsi kita adalah negara-negara di Eropa ya Jerman punya penyair sendiri, punya musisi sendiri, punya sastrawan sendiri, punya pelukis sendiri yang sama kuatnya dengan negara Perancis, Belanda, dan lain-lain, Spanyol dan lain-lain bayangkan negara kita ini setiap provinsi, setiap daerah, seperti negara-negara di Eropa maka Kaltim punya penulis sendiri yang kuat Sumbar, Lampung, Riau, Bali, Jawa, Sulawesi sudah sebagian daerah sudah menjadi semacam lahan subur bagi lahir, tumbuh, dan hidupnya sastrawan yang mengangkat tema-tema lokal dengan cara-cara yang kuat beberapa daerah lain belum, Kaltim mungkin belum menurut saya jadi perlu banyak upaya untuk memperkuat tumbuhnya, hidupnya, berkembangnya kehidupan sastrawan di lokal di Kaltim ada berbagai cara tapi mungkin kita bicarakan di lain kesempatan di video berikutnya terima kasih ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati